Pada tutorial kali ini kita akan membuat animasi dalam bentuk gambar GIF yaitu jaring-jaring kubus. Nah yang pertama kita tentukan kubusnya. Cara membuat kubus kita buat dua titik, kemudian kita tampilkan view tiga dimensinya, kemudian di menu input kita ketikkan cube, kemudian titik A dan B yang baru kita buat tadi, kemudian kita enter, maka akan terbentuklah sebuah kubus. Kubus ini yang akan kita buat jaring-jaringnya, kemudian jaring-jaring kubus tersebut akan kita buat animasi dalam bentuk gambar GIF. Nah langkah selanjutnya kita klik tool yang memuat jaring-jaring, klik net, kemudian kita klikkan sisi pada kubus, dan secara otomatis akan terbentuklah sebuah jaring-jaring kubus. Nah jaring-jaring kubus ini titik-titiknya kita sembunyikan, kemudian labelnya kita hilangkan, kemudian jangan lupa kubusnya kita sembunyikan, kita tinggallah sebuah jari-jari kubus. Jaring-jaring kubus ini bisa kita animasikan dengan menggunakan slider. Kemudian sisi-sisinya supaya menarik, kita buatkan warna, hingga setiap sisi pada kubus ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Setelah selesai, kita bisa cek dengan menggunakan slider, kita sudah jadi sebuah jaring-jaring kubus yang bisa menjadi sebuah kubus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengekspor, kita akan mengekspor grafik tadi menjadi sebuah gambar GIF. Nah, caranya gambar yang tadi kita tata sedemikian rupa sehingga nantinya tidak akan ada gambar yang hilang, kemudian klik file, kemudian pilih menu export to GIF, kemudian kita pilih berapa kecepatannya, kemudian exportnya, kemudian kita simpan, misalnya kita beri nama jaring-jaring kubus, atau animasi kubus ya, terserah, namanya apa saja silahkan, kemudian kita klik save, ini kita simpan di picture, nah kita tunggu, sebuah proses pembuatan animasi GIF, nah ini kita tunggu hingga selesai, kita selesai, kita akan menemukan sebuah file yang tadi kita simpan di picture tadi, kita bisa lihat, ambilannya di browser, nah nanti kita tampil dalam browser akan ada animasinya tersendiri, nah bagaimana untuk menggunakannya di powerpoint, kita buka saja powerpoint, powerpoint kita buka, nah kemudian di powerpoint nanti kita sisipkan, sisipkan gambar yang tadi kita buat, maka nanti setelah gambar tadi tersisip di powerpoint, nanti baru kita lihat tampilannya di slideshow-nya, di slideshow di powerpoint, maka gambar setelah secara otomatis akan menjadi gambar animasi dengan sendirinya, mudah bukan? selamat mencoba!